PEMBICARA 1 Statistik tercatat buruk, lini depan Persi Kediri punya masalah Di balik kurang konsistennya Persi Kediri sejauh ini, ada satu aspek yang begitu berpengaruh terhadap performa skuad Marcelo Rospide Seperti diketahui, lini penyerangan tim Macan Putih masih perlu perbaikan, utamanya dalam penyelesaian akhir Flavio Silva dan kawan-kawan, tercatat hanya melesakan total 15 gol saja dari 11 laga yang telah dilakoni Berdasarkan catatan, Persi Kediri tercatat sebagai tim ketiga di Liga 1, yang memiliki tendangan ke arah gawang terbanyak Yakni dengan catatan 103 tembakan on target Dari akumulasi itu, tentunya diperoleh dari 11 laga pada putaran pertama ini Meskipun dengan jumlah tembakan on target terbanyak, namun efektivitasnya masih tergolong rendah Dari 100 lebih shoot on target itu, total hanya 15 gol saja yang tercipta Bersumber dari catatan tersebut, itu artinya, tim Macan Putih memiliki barisan depan yang kurang tajam Sejauh ini, hanya Flavio Silva yang berposisi sebagai pemain depan, yang telah melesakkan 3 gol Sementara itu, Jevino dan Ferry Pahabol, masing-masing melesakkan 2 gol saja Dan untuk gol sisanya, berasal dari pemain tengah maupun pemain belakang Kubu Persi Kediri sebenarnya mengakui fakta tersebut Namun sayangnya, hingga saat ini perbaikan belum juga menampakkan hasil Bahkan begitu sangat terasa, ketika Persi Kediri bermain tanpa sosok penyerang murni Ketika Flavio Silva dan Jevino harus absen Finishing juga menjadi catatan kami, dan sejak tidak ada striker murni Kami begitu kesulitan untuk mencetak gol, kata Marcelo Rospide Sang pelatih asal Brazil ini juga mengakui, bahwa kelemahan ini menjadi perhatian besarnya Bahkan di awal kompetisi, pasukannya telah digenjot dalam hal penyelesaian akhir Dan problem ini belum juga terselesaikan Oleh karena itu, sang pelatih masih menggenjot menu latihan seperti itu Terutama untuk menghadapi Persi Jad di pertandingan berikutnya Sebab jika tak mencetak gol, Persi Kediri tak akan mungkin meraih kemenangan Sebagai catatan, Persi Kediri berada di tiga besar sebagai tim dengan syut terbanyak Dalam sebelas pertandingan, mereka berhasil membukukan 103 syut on target Sedangkan klub yang punya syut on target terbanyak ialah Barito Putra Yaitu dengan catatan 109 kali percobaan Namun bedanya, tim Laskar Antasari ada di peringkat kedua klasemen sementara Sedangkan Persi masih terbelenggu di posisi ke-13 Sudah memasuki pekan ke-11, kemana performa cemerlang M. Hanafi Setelah kompetisi Liga 1 menyudahi pekan ke-11, striker wokal asli Kediri yakni Mohamad Hanafi Juga masih belum mencatatkan satu gol pun Bahkan dari sebelas laga itu, M. Hanafi tercatat telah diturunkan sebanyak 7 kali Dan belum berkontribusi berupa gol maupun asis Hal itu tentunya berbanding terbalik dengan performanya di setengah kompetisi musim lalu Dimana dirinya sukses menorekan 4 gol dari 12 laga Banyak yang beranggapan, bahwa sosok M. Hanafi kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya main Marcelo Rospide Hal ini dikarenakan, pada era pelatih sebelumnya yakni Divaldo Alvis Hanafi kerap dipercaya sebagai striker yang mengandalkan kecepatan serangan balik Gaya main seperti itu, juga diketahui merupakan salah satu atribut keunggulan bagi sang pemain Padahal sebelumnya, pemain berusia 25 tahun ini bakal diprediksi lebih meledak lagi Mengingat performa mengesankannya di setengah kompetisi musim lalu Namun demikian, para supporter Persik Kediri masih tetap percaya Bahwa sosok Hanafi akan berkontribusi besar bagi tim Macan Putih Hal ini dikarenakan, kompetisi Liga 1 masih tergolong sangat panjang Sehingga sang pemain akan beradaptasi dengan pola permainan Persik Kediri Menarik kita tunggu, bagaimana gebrakan dari sang pemain Untuk kembali mencapai performa terbaiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!